Membuat poster hemat energi dan mengampanyekan isi poster Bahasa Indonesia kelas 4 SD tema 2 subtema 2 Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teks petunjuk Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster Perhatikan posternya berikut ini Apakah kalian masih ingat? Apa pengertian dari teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel Kata-kata yang digunakan dalam poster haruslah Yang pertama, singkat Padat Jelas Dan menarik Langkah-langkah membuat poster yang menarik Yaitu 1. Poster sebaiknya berwarna cerah Karena akan menarik perhatian orang yang membacanya Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster Langkah yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas Mari kita lihat contoh membuat poster hemat energi berikut ini Langkah pertama, poster sebaiknya berwarna cerah Karena akan menarik perhatian orang yang membacanya Langkah kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster Langkah ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas Oke, perhatikan poster yang telah kita buat Poster di atas warna yang cerah Kita pilih warna kuning Kemudian gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster Temanya adalah hemat energi Yang mewakili salah satu gambarnya adalah lampu Dan karena tulisannya dibuat mengenai tentang hemat energi Dan mencintai lingkungan Maka kita dapat membuat gambar di dalam lampu adalah pohon Yang menyimbolkan tentang lingkungan Kemudian kalimat ajakannya adalah Matikan lampu jika tidak digunakan Fungsi tulisan pada poster yaitu Menjelaskan secara singkat Memberikan informasi bagi pembaca Berikutnya, setelah poster dibuat Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar Atau disebut kampanye Jadi penyampaian poster kepada orang-orang sekitar disebut dengan kampanye poster Cara mengampanyakan isi poster dengan baik yaitu Cara pertama Tentunya pahamilah isi poster dengan baik Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif Cara ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun Serta tidak terlalu cepat Dan cara keempat Bersikap tenang, percaya diri dan berbicara dengan suara yang nyaring atau jelas Itulah tadi cara membuat poster hemat energi Dan cara mengampanyakan isi poster dengan baik Terima kasih telah menonton!